Aku gak berani janji jam karena aku pernah janji jam tapi saya mengingkari Good day Hai jumpa lagi guys bersama saya Mbak Mucum di channel Ungestor Di video kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi laptop yang bisa kalian beli di tahun 2023 ini Nah 5 rekomendasi laptop kali ini yang saya berikan adalah yang harganya terjangkau Karena untuk harganya sendiri ini saya filter di angka 4 sampai 5 jutaan Nah beberapa catatan disini untuk rekomendasi 5 laptop saya tidak di endorse dari beberapa brand karena belum di endorse Yang kedua adalah laptop yang saya rekomendasikan laptop murni pilihan saya Jadi mungkin kalian punya tipe laptop yang tidak saya sebutkan bisa sharing-sharing di kolom komentar Nah yang ketiga adalah laptop yang saya rekomendasikan dalam kondisi baru Biasanya kalau kondisi baru itu range harganya tidak berbeda jauh mungkin di kisaran 50.000 sampai 100.000 Kalau dalam kondisi second itu biasanya tidak ada harga patokannya Biasanya kalau kondisi second itu tergantung penjualnya Jadi kalau BU ya kita dapat unit yang murah Tapi kalau tidak BU ya mungkin harganya tidak begitu murah Nah yang keempat untuk harganya sendiri saya ambil dari marketplace bisa menggunakan Tokopedia ataupun Shopee Karena budget kita di angka 4-5 jutaan kali ini memang dikutuskan untuk pelajar ataupun pekerja yang ringan-ringan Tentu di harga 4-5 jutaan itu biasanya kita dapat laptop yang menggunakan Intel Celeron Syukur-syukur kita dapat seri Core i3 Yang pertama adalah laptop yang datang dari Asus Nah untuk Asus sendiri ini saya ambil dari Asus serinya A140 MAU Nah untuk laptop ini menggunakan prosesor dari Intel Celeron N4020 Untuk harganya sendiri di marketplace dibandul di angka 4,5 jutaan Kenapa saya memilih dari laptop Asus A140 MAU Karena ya memang untuk laptop dari Asus ini mempunyai fitur-fitur yang cukup menarik menurut saya Nah untuk laptop Asus A140 MAU juga sudah saya pernah review Untuk link reviewnya sudah ada di deskripsi video Di harga 4,5 jutaan dengan budget segitu ya wajar kalau laptop yang kita dapatkan adalah laptop yang menggunakan Intel Celeron N4020 Yang tentu untuk pekerjaan ini seperti untuk belajar ataupun kerja kantoran ataupun buat deskripsi ini sudah lah cukup Apalagi ditunjang dengan fitur-fitur yang cukup menarik Karena di laptop A140 MAU ini sudah dilengkapi dengan keyboard yang sudah backlight dan tentu sudah dilengkapi dengan numpad Yang letaknya terdapat pada touchpad Nah ini jarang kita temui di laptop-laptop di range harga 4,5 jutaan Sangat cocok untuk kalian yang biasanya atau kesehariannya mengolah data seperti Excel ataupun data-data lainnya Karena untuk di touchpadnya sendiri sudah ada numpadnya Nah rekomendasi laptop yang kedua adalah laptop datang dari Acer Nah untuk Acer sendiri ini adalah seri Acer Aspire Slim 3A31422 yang menggunakan Ryzen 3 3250U Kenapa saya memilih laptop dari Acer yang tipe ini? Karena sudah menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 3 3250U Biasanya di range harga 4 jutaan kalau kita memilih laptop yang menggunakan prosesor dari AMD Dapat AMD yang seri Athlon Tapi di laptop Acer A314 ini kita dapat laptop dari AMD Ryzen 3 3250U Tentu di laptop Acer Aspire Slim 3 ini ada banyak opsi upgrade Yang pertama adalah kita bisa upgrade RAM-nya karena untuk RAM-nya sendiri ini masih tersedia 1 slot Sodim Dimana kalau kita upgrade menjadi 8GB atau 12GB Kalau buat multitasking tentu lebih genceng dan juga performanya lebih meningkat Yang kedua adalah opsi upgrade di laptop Acer itu adalah di storage-nya Untuk storage-nya sendiri ini sudah menggunakan SSD PCI Gentry Kapasitasnya cukup besar yaitu 256GB Kalau dirasa kurang besar kalian bisa menambahkan untuk storage-nya kapasitas yang lebih besar Karena masih tersedia slot SATA yang kosong Kalian bisa upgrade menggunakan SSD atau menggunakan harddisk yang berarti ukurannya 2,5 inch Selanjutnya keunggulan dari laptop Acer A314 ini dari segi layarnya Karena untuk layarnya sendiri ini sudah menggunakan panel IPS Dan untuk resolusinya sendiri ini Full HD 1920 x 1080 Untuk menunjang produktivitas kita sehari-hari laptop Acer A314 ini juga sudah dibekai dengan Wi-Fi 5ac dan juga Bluetooth 4.2 Dimana kalau kita buat browsing ya tentu lebih genceng dibandingkan generasi sebelumnya Nah selanjutnya rekomendasi laptop yang ketiga adalah datang dari band HP Nah untuk tipenya sendiri adalah HP 14s DQ0510TU Untuk harganya sendiri di marketplace itu dibandul di kisah 4,8 jutaan Untuk yang varian RAM 8GB Tapi untuk varian yang RAM 4GB di marketplace kita bisa jumpai di angka 4,6 jutaan Nah untuk spesifikasi dasar dari laptop HP DQ0510 ini sudah menggunakan Intel Celeron N4120 4 Core 4T Nah untuk RAMnya sendiri ini DDR4 4GB dan juga ada yang 8GB Tentu kita bisa upgrade untuk RAMnya Nah untuk storagenya sendiri ini sudah menggunakan storage dari SSD PCI Gen3 Untuk kapasitasnya juga sama 256GB Untuk layarnya sendiri 14 inch dan resolusinya ini masih di HD 1366 x 768 Nah fitur keunggulan dari laptop HP DQ0510 adalah di keyboardnya Karena untuk keyboardnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan lampu backlight Yang tentu kalau kita gunakan saat kondisi gelap ini lebih membantu Selanjutnya adalah di bagian konektivitasnya Karena untuk konektivitasnya sudah mendukung dengan wifi 5 dan juga bluetooth 4.2 Selanjutnya di laptop HP ini sudah dilengkapi dengan expansion slot Dimana kita bisa gunakan memindahkan file yang ada di kamera Tanpa harus menggunakan converter Yang tentu ini sangat berguna bagi seorang konten kreator Atau yang biasanya sering menggunakan kamera Laptop 4 jutaan selanjutnya adalah dari brand Infinix Nah laptop Infinix ini juga pernah kami review Nah untuk harganya sendiri ini di angka 4,6 jutaan Jangan-jangan kita temui di harga 4,6 jutaan kita dapat laptop yang sudah menggunakan Intel Core i3 generasi ke 10 Yang menarik dari laptop Infinix ini adalah dari segi fitur dan juga spesifikasinya Karena untuk laptop dari Infinix Inbook X2 ini sudah menggunakan layar berpanel IPS Untuk resolusinya ini Full HD 1920x1080 Untuk RAMnya sendiri ini LPDDR4 jadi on board tentu kita tidak bisa upgrade untuk RAMnya Memang disayangkan untuk laptop Infinix ini RAMnya tidak bisa di upgrade Tetapi untuk storage nya sendiri kita bisa ganti untuk kapasitas bawaannya ini 256GB Kalau dirasa kurang juga kalian bisa ganti dengan kapasitas yang lebih besar Misalnya 512GB atau 1TB Selain itu di laptop Infinix Inbook X2 ini yang menarik adalah di bagian baterainya Karena untuk kapasitas baterainya ini cukup besar yaitu di angka 50Wh Kalau kita buat kerja yang ringan-ringan tentu ini awet dan tidak tergantung pada stop kontak terus Kemudian selanjutnya dari laptop Infinix Inbook X2 ini adalah di bagian webcamnya Karena untuk di bagian webcamnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan 2 buah lampu ring LED Dimana kita jarang temui di laptop pada umumnya Tentu ini sangat membantu kalau kita gunakan webcam laptop dari Infinix Inbook X2 ini dalam kondisi gelap Ya walaupun untuk cahayanya memang tidak terlalu terang Selanjutnya adalah rekomendasi laptop di harga 4 jutaan datang dari Lenovo Untuk seri nya sendiri ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 Untuk harganya ini di bawah 5 jutaan kita sudah mendapatkan laptop dari Lenovo Yang menggunakan prosesor dari Core i3 generasi ke 10 Dimana untuk di harga 5 jutaan sebenarnya ada 2 buah tipe yang saya mau rekomendasikan Tapi karena 5 saya ambil yang pakai Core i3 Karena di Lenovo itu ada 2 yang pertama ada Core i3 generasi ke 10 Dan juga ada Pentium Silver Dimana untuk Lenovo yang menggunakan Intel Pentium Silver Itu layarnya sudah menggunakan panel IPS Tapi untuk yang menggunakan prosesor dari Core i3 generasi 10 Untuk layar sendiri ini masih menggunakan layar yang berjenis TN Untuk spesifikasi dasar dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini Sudah menggunakan prosesor dari Core i3 generasi ke 10 yang tipe nya U 2 core 4 rate Untuk RAM nya sendiri ini bawaan DDR4 4GB Yang tentu ini kita bisa upgrade menjadi 12GB atau 8GB Selanjutnya untuk storage nya sendiri ini sudah menggunakan storage dari SSD PCI Gen3 Untuk kapasitasnya ini 256GB dan juga 512GB Jadi ada 2 opsi Untuk layarnya sendiri ini 14 inch yang berjenis TN Untuk resolusinya ini masih di HD 1366 x 768 Yang sudah dilengkapi dengan anti-glare Dengan spesifikasi demikian laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini Saya rasa sudah cukup kalau kita buat kerja Ataupun buat belajar yang kebutuhannya hanya ringan-ringan Tentu ini tidak digunakan main game Kalau laptop di harga 4 jutaan atau 5 jutaan Kalau dibuat main game ya memang kurang maksimal Nah itu adalah beberapa line up laptop yang saya rekomendasikan di tahun 2023 Untuk kalian yang mempunyai rekomendasi laptop lainnya Ataupun tipe lainnya kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar Memang untuk laptop di kelas entry level biasanya ada plus dan juga ada minusnya Kalau nggak spesifikasinya yang cukup oke Tetapi fitur yang ditawarkan biasanya terbatas Kalau tidak gitu ya fiturnya memang cukup banyak Tetapi performa laptopnya memang pas-pasan Ya memang begitulah untuk laptop di kelas entry level Jadi untuk kalian yang mau membeli laptop Biasakan untuk membeli laptop itu sesuai dengan kebutuhan kalian Kalian mau membeli laptop dengan performa yang tinggi Atau kalian mau membeli laptop dengan fitur yang lengkap Oke sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian yang suka tentang konten IT ataupun lainnya Kalian bisa bantu channel kami dengan cara subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Saya Baru Cepamit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!